Tangan dipimpin, hanya itu kemudian Tapi kerakyatan itu harus menjadi darah Kalau sudah menjadi darah Darah kita Bagaimana mungkin kita lupa darah sendiri Jadi kalau ditanya apa program kerakyatannya Saya bilang program kerakyatan tidak ada Tapi kalau tidak ada Bagi saya kerakyatan Waspada di setiap kita Karena begal dan pencuri lebih waspada Daripada kita Bercanda dalam ronda Bukan hanya di waktu malam Pagi siang, sore, dan kalah maghrib menjelang Kita harus selalu waspada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa kembali di Rolik Apa itu? Rota Keliling Kali ini kita ketemu Aktifis luar biasa Wah luar biasa lah beli ini Beliau aktivis Artis fis Pengusaha Apalagi politisi Dan sekudar profesi Beliau bernama Volusik Ahmad Sujar Atau Ahmad Volzi SAD, SIP Dan SSS Dan yang lain Siapa? Amin Terima kasih Apa nama? Baik Lalu nih Wah kita lagi berongan dari sini Ini susahnya nih Wah Hamzai ya Tidak sih Pak Uji ya Si Pak Pak Kremantre Oh itu Pak Uji Oh bukan Oh itu Pak Uji Ada ini nih Ada ini nih Yang lebih special pun Hidangan ronda kita Ini digoreng sama nyiteng kan Jadi kita mau langsung ke bahasa Sunda ya Wah jangan 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 Nanti Nanti dipecat Dipecat Amin siapa dipecat Yang apa-apa itu Pria-pria kecil Beberapa kenarang ini tuh Kayak Peh atau kopi kemanisan Namanya Giyu Giyu Ngomong kemanisan juga Giyu Jangan terlalu Giyu Jadi orang Terus kayak ini nih Wadah Kohok Wadah Bantok Coba-coba Wadah Kohok Jadi Sarat belajar bahasa Sunda Karena Harus Harus bisa Menggunakan Apa Menyatakan Istilah apa Kalimat ya Kalimat Batok Kohok Wadah Huut Nah jadi Coba teman-teman Bisa diikutin juga Ini lagi viral bahasa Sunda Batok Kohok Wadah Huut Oh Bisa 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 Is Bisa iya kalau konsisten lu kaya rumit alfi kaya rumit alfi coba bahasa Indonesia bahasa Indonesia nya? alfi stiqoma kaya rumit alfi masih bahasa Arab pengen tau? konsisten apa bahasa Indonesia nya? oh konsisten tapi bahasa Indonesia nya tau? apa itu? padanannya apa ya? netepat malah kadang-kadang bahasa daerah itu bisa mewakili ada rasa yang lebih pas ada rasa yang lebih pas jadi rasa itu tidak bisa di apa ya? jadi apa tuh? jadi konsisten bahasa Indonesia nya apa? konsisten berkelanjutan? berkelanjutan kontinasi apa ya konsisten? tetap pada jalurnya panjang kadang-kadang gak bisa diwakili juga bahasa teguh, tetap teguh ya? oh kalau diam nanti cari 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 yang bisa menjawab nanti akan dikonsisten dalam bahasa Indonesia kirim ke nomor ini atau dikonsisten di bawah ya dikonsisten di bawah ya apa lagi itu? lalur 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 terbang kadang-kadang Inggris juga Inggris kan juga 40-60% dari Prancis makanya orang Prancis gak mau ngomong bahasa Inggris kata teman saya yang kuliah di sastra Prancis ya gitulah berarti kapan-kapan kita lalu ikut Prancis iya mungkin perampatan jam oke ini ahli bahasa masih belajar juga ternyata ada namanya sejarah bahasa jadi kalau kita melihat persatuan manusia tahu bahasa itu ada nah sayangnya kita gak pernah mengetahui bahasanya Nabi Adam itu apa bahasa Nabi Adam ada gak catatan sejarah nah yang belajar sejarah bahasa itu lah iya iya kan karena beliau kan dikasihkan mungkin dikitain diinstal ya sampai Malaikatnya nyerah nah oke lah gimana bagaimana sih Anda sebagai aktivis artist piece bentukan demo pelukis 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 politikus atau politisi yang masih di sisi permistis permistis gak permistis permistis iya kan terakhirannya semua mungkin juga mau ceritain gak permistis terdang oh jangan jadi banyak yang temen-temen belum tahu tentang apa ini host kita ya nah sumber semua oke kita jangan dulu ke saya jadi saya memang pantasnya interviewernya saya nanti di channel saya aku sekarang sibuk apa yang paling yang paling hangat apa bahasa Indonesia news aktual bahasa inggris yang paling terkini 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 eh kangdigo ini guru saya ini kang tinus saya liat terus di programnya kangdigo baru sekarang kalau lebih ganteng di video karena makeup innya betul kalau ternyata di edit tapi kangdigo di edit dikit lah saya kenal kangdigo masih relatif muda waktu itu ganteng ganteng jadi ada banyak boleh gak cerita di idolakan perempuan boleh karena artis jadi gak apa-apa dong itu kalau laki harus idolanya perempuan iya bener alami ya perempuan ini alam-lawang iya bukan karena beliau kan jantang keren jadi waktu itu keren lah itu tadi pertengahannya apa kan aktivitas aktivitas jadi karena karena saya bergaul lama dengan kangdigo ini saya juga terinspirasi akhirnya terinspirasi bergaul lama kalau pengurusan kalau kalau pengurusan tambah 3 udah 6 belum bergaul 10 tahun lebih lah waktu itu lagi pengurusan jadi sekjen terakhir jangan jangan ngomongin panjang panjang sampai antarang nah itu kangdigo itu sosok ini apa namanya agamawan nah saya juga berlatar itu jadi santri lah bukan agamawan santri kan cocok lah sebagai pembelajar aja politi apa namanya siswa siswa guru budaris biru budaris biru teacher bahasa inggris arab juga nah itulah kemudian selain tetap konsisten tetap selain tetap di jalurnya gitu ya saya apa namanya juga terinspirasi beliau nih senima musisi utamanya musisi tapi secara umum berkesenian cukup panjang perjalanan berkesenian ya itulah sebabnya saya juga berkesenian artinya saya memapankan berkesenian saya lewat saya kuliah di S2IKJ mahal 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 waduh luar biasa dari beliau sarjana hukum islam nah itulah kan agamawan ya ininya ya nah itu jadi selain kita tetap dijalannya kita berusaha tidak pakai bahasa sama ini kita seorang santri kita juga sekarang aktif dalam kesenian dan memapankan apa apanya jiwa kesenian kita dengan apa namanya berusaha jalur akademik juga lah ya jadi kuliah di S2 karena itu jadi penting karena pekerjaan saya memang ujungnya di situ ya maksudnya bukan ujung lah ya sampai saat ini kita gak tahu ujungnya nanti saya berkesenian itu apa namanya bikin lagu nyanyi gitu kan dipakai sama petinggi ya dipakai lagu berapa cair dong bisa gak cair 20% karena kalau udah jadi profesi memang semuanya harus profesional profesi profesional semua apa namanya kalau dulu lah boleh kita kalau sekarang kan sudah harus menetapkan profesi maka akan di apa namanya akan di respon atau feedbacknya pasti profesional karena ini dikenal sebagai ini ya gitu kan kalau memantapkan itu saya Kang Iung apa Tinnus ini MC dia mau MC apa apa rumba-rumba food and beverage jadi maksudnya Inggris lagi jadi makanan dan apa ke beverage di dangan kemudian di NU saya berlesbu mirya lembaga seni budaya muslim indonesia terus apa namanya juga saya aktif di Jatman Jatman Toriko Muttabaroan Nahdiyah itu kan jadi ya kalau kita agak gersang maka kita kesana gitu kan nah ya itu seimbangan lah betul bukan hanya HP saja yang bentuk di cas tapi jiwa juga jadi kalau kita bilang kita manusia modern kita perlu juga kembali ke konservatisme apa tuh konservatisme bahasa indonesianya aduh lagi-lagi agak tradisional ini kalau ngobrol sama ahli bahasa tuh jadi semuanya hampir dikritik biar-biar gak gak kaku gitu kan kita bergerak itu aja kadang-kadang kaum modernis kan juga ini selalu apa namanya selalu terpaku pada pada apa ya pada ya waktu plan itu nah kadang-kadang hal-hal kayak gitu juga apa namanya menyiksa juga like a mission gitu kan aduh ya kan eh atuh boleh lah itu apa itu kalau bahasa suami ya robot bernyawa suami ya suami ya robot bernyawa itu kalangan modernis itu ya kritik saya kebanyak kalangan modernis saat ini seperti robot bernyawa jadi kerja itu tidak berdasarkan rasa tapi kerja itu berdasarkan apa ya paksa ya semacam itu oh bakat apa tuh bakat kubutuh udah jadi perpanjang di Kalimantan juga ada Sundari sih ya di Kalimantan juga ada Sundari sih ya kalau ada ayatnya ini kan musantara ya harusnya bangar dong iya musantara gitu ada apa sih namanya tuh ayatnya gimana agama itu lah ada cari adil nanti cengkar air cangopi gitu kan jadi saya meniru Kang Bigo lah kira-kira tapi belum di jauh bertanya ke berkesenian terus apa lagi iya berpolitik iya berpolitik saya boleh partai sebut ya boleh boleh dong oh boleh yaudah nggak kena itu kan ini beban oh oh orang lain juga soalnya ya ya saya berpkb lah pkb partai kebangkitan bangsa saya urutan berapa sekarang pkb oh lima besar lah lima besar lah ketua umum kita digadang-gadang jadi presiden tapi ketua umum itu ya Gus Gus Muhaymin sekarang Gus Muhaymin jadi calon presiden dari kita tapi kita ini bahasa inggris lagi konstitusi kita membolehkan itu kalau kita siap berdemokrasi demokrasi bagi pasaran kita harus menerima itu konsensusnya kan itu konsensus apalagi iya dalam politik kan pasti ini ya apa namanya budaya budaya ya atau fatsun politik kan memang selalu bukan selalu sih memang harus nyebut gitu ya sering ya tradisinya lah ya tradisinya itu yang junior memang harus ini dulu bahasa apa namanya bahasa magang dulu ya bukan magang bahasa Soeharto itu kan menyokong dulu kita antri lah sebagai kanan suhul ada suhul ada bahasa orang itu tersopan tersopanya sesudah jangan gak sopan jangan gak sopan etika tetika masih inggris ajaklah lemak hal jadi saya akan nyalek lagi kemarin kan nyalek ya kan ya sekarang nyalek lagi lah 2024 dan tradisi apa namanya apa namanya tradisi memulai dari akar rumput itu juga harus harus dijaga jadi kita dalam berpolitik harus merasakan nyalek dulu di kota nanti nyalek di provinsi agar tahu betul akar rumput seperti apa jangan tiba-tiba langsung loncat mau nyalon DPR RI ya boleh-boleh saja tapi rasanya kalau sebagai kader murni itu memang harus ya kalau di eksekutif di eksekutif wali kota dulu lah baru gubernur baru presiden seperti yang sudah ada yang di gubernur sebentar ya emang tapi kan lumayan lumayan meninggalkan tradisi kebaikan kan bagus ya karena saya memang temen-temen banyak walaupun bukan di partai saya itu kan temen-temen di sana ya kan jadi ya kita bersaudara untuk tidak menyebut kita di sana koalisi apakah yang tidak setuju dengan 20% presiden threshold itu tidak itu politik itu kan ambang batas karena temen-temen tidak setuju dihapus karena akan melahirkan orang-orang jila baru terimanya banyak keruasa keciwa iya udah orang-orang kan wine kita kopi aja tapi katanya memang apa namanya orang-orang Eropa dulu ngambil kopi di Arab makanya di orang-orang bilang ini Arab Bikwai bilang ini wine-nya orang Arab jadi memang oke rasanya rada-rada iya iya kopinya sedolah sih kemudian ditemukan kopi rasa wine 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 gayu wine 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 juga buah kopi buah ini juga kalau dipendam jadi ceri 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 nah gitu kan jadi kapan berpolitik bareng saya kita lagi berpolitik oh enggak maaf praksis iya belum ada yang ceritakan kandigo membantu saya makasih yang Nah, begitu waktunya gitu loh Waktunya kita harus, kalau mau terlibat dalam kenegaraan Maka harus, tadi, konsensus kita adalah berdemokrasi Berdemokrasi adalah berpatai Jadi biar tracknya tuh, ya agak bener lah, sesuai konsensus kita Maka kalau untuk memikirkan konstituen, memikirkan rakyat Sebaiknya berpolitik, karena punya target-target tertentu ya Target-target kemaslahan tertentu Sebaiknya gitu ya, sebaiknya apa ya? Ya, selayat sebaiknya apa ya? Selayatnya? Ya, selayatnya lah, takutnya gak baik itu selayatnya Berarti yang independent gak layak? Makanya Gak baik Baik, tapi kurang layak Karena akan menghabiskan waktu Akan menghabiskan waktu, wasting time kita Kalau di jalurnya, nanti Confused ya Confused tuh suka membina anak-anak muda misalnya Bayangkan, kalau nanti di Apa namanya Di tapak ini betul ya, misalnya Karangtaluna Dulu kita gak terlalu peduli dengan itu Tapi sekarang ternyata Karangtaluna itu menjadi garda terdepan ya Maksudnya yang terakar rumput gitu ya Betul, betul Mungkin menjadi staff ahlinya di Dewan Jadi, urutannya jelas, nanti jadi Dewan Nanti jadi Dewan Jadi di kota Ngurusin apa? Ngurusin lah, muda tadi Nah, misalnya kita seneng kesenian Ya, kalau kita apa Semerau itu apa ya Terlalu sporadik lah Gerakannya ya Akhirnya gak ketahuan Gak jelas targetnya Nah, kalau disini kita udah Kita mengawali berkesenian Kita punya kelompok, punya komunitas tertentu Nah, nanti dari situ Kita, apa namanya Punya target-target Komunitas kita dikenal oleh Negara, diakui negara Ya kan Nah, ini tadi kita berpolitik lah Secara umum tadi Bukan politik praksis Ya Tapi kita harus berpolitik Nah, nanti Komunitas kita itu Akan diakui oleh negara Kemudian mendapat sokongan negara Misalnya Dan Dan Kalau sudah diakui Bukan diakui lah Dilihat aja Begitu kita ingin kritik Kritik kita gampang didengar Karena kita tahu Karena komunitas kita Atau organisasi kita Diketahui dia Ya, taruh lah Bukan diakui lah Pemerintah tahu Ya kan Sehingga kritik kita Menjadi tajam Dan akan menjadi program Buat pemerintah Betul Pemerintah program-programnya Dari mana sih Kalau nggak dari aspirasi rakyat Nah Itu Jadi Sekarang misalnya Saya kenal Beberapa kementerian Itu program-program yang dirakernaskan oleh kementerian Itu juga bersumber dari Rakyat Dari Dari Iya, nanti ada apa Pendidikan kayak apa sih kurangnya Ini, ini, ini Nah gitu Bisa saya sebut cuma kurang cocok lah disini Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mantep Mantep Tapi Jadi Punya duit banyak Buat politik Nah Kita soal Kita belajar 20% Jalan-jalan Bensin kurang Nah Itu Ini menarik Jadi saya Sampai saat ini Saya Masih konsisten Ah bodo amat lah Mau dikritik Bodo amat lah ya Enggak Saya masih konsisten Nggak usah di bahasa Indonesia kan ya Saya masih ingin konsisten Saya ingin berpolitik Tanpa money politik Tanpa money politik Tapi Saya ingin berpolitik Dengan cost politik Jadi Kalau Kang Ligo Bicara soal bensin Soal ATK Atribut Kampanye Itu menjadi Menjadi Keniscayaan Nggak mungkin Jadi kita Nyetak spanduk Nyetak baliuh Bikin video Masa pakai Liur Masa pakai Apa Pakai daun Jadi itu perlu Termasuk kita Membentuk Tim Tim kerja itu Agar efektif Gerakannya Itu juga harus diberikan Support Gitu Nah Ini yang kemudian Harus dihitung Betul Mas politik ini Tapi Bahwa Bahwa kemudian Misalnya Apakah Sosok Fauzi Gitu kan Ahmad Fauzi Ini Ingin serangan fajar Mungkin saya Sampai besok Nanti nyalon juga Saya nggak akan Lakukan itu Nggak akan Lakukan itu Untuk lain Untuk lain Artinya bukan Manipolitik Jadi kalau kita tahu Setiap rumah Diketuk pintunya Pagi hari Selangatnya Pagi siang 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 Jadi bukan hanya Fajar Sampai Sampai Ronda Apa tadi Ronda Ronda Apa lagi lagunya Cinggolnya Nah itu Nah itu Nah itu Nanti saya pakai Puas Silatulah Menyerah Jadi gitu ya Jadi Apa Apa namanya Jadi bukan Serangan fajar Atau Silatulah 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 Sentulah hatinya Mungkin Ya Anda Selain Dengan program Pokoknya Senang Ajar Ya Itu Itu Luar biasa Ya Nah saya Pengen nyebut Program saya Nanti bocor Jangan Gini aja Nggak usah Buat program Tapi Apa yang Kira-kira Masih kurang Di Program Pemerintah Di Kampanye Ya Apa mereka Kan bagus-bagus Itu program Apa Nggak jalan Apanya Lip Sync Nah itu kan Service Service Eh kita Nose Mocking Karena Aturan itu ya Kalau keluar asap Tanpa Menokos Boleh Oh gitu ya Tapi bingung Gimana caranya Ngobrol pakai Nggak ada itu Usah ya Mungkin Nanti Dan Puasa dulu Ya oke Apa tadi Ya itu tadi Ah Anda Uang Uang Politi Sudah dijawab Sekarang Politisi Politisi Atau Kebijakan Berarti Banyak Oh Ya Bener ya Nah Akar yang Saya juga Apa namanya Saya Tagline Saya lah Sampai saat ini Masih ada di Social media Saya lah Jadi Kerakyatan itu Bukan program Apalagi Sekedal simbol Kerakyatan itu Harus menjadi Darah Jadi Nafas Jadi Nafas Jadi Nggak cuma Kemudian Jadi Kata-kata Belaka Apalagi Simbolik Tidak hanya Kita hafal Dalam Sila keempat Kerakyatan Yang dipimpin Hanya itu Kemudian Tapi Kerakyatan itu Harus menjadi Darah Kalau sudah Menjadi Darah Darah Kita Bagaimana Mungkin Kita lupa Darah Sendiri Jadi Kalau ditanya Apa program Kerakyatannya Saya bilang Program Kerakyatan Tidak ada Tapi Tidak ada Ya Bagi saya Kerakyatan Bukan sekedar Program Tapi Kerakyatan Adalah Darah Kalau Itu Darah Bagaimana Kita bisa Lupa Darah Kita Sendiri Artinya Kalau sudah Darah Seringkali Orang bilang Naik Darah Justru Naik Jadi Emosi Kita Harus Diledakkan Untuk Kemakmuran Emosi Kita Diledakkan Untuk Perubahan Emosi Kita Darah Kita Harus Selalu Mendidih Ketika Melihat Kesulitan Rakyat Ketika Ketika Mendidih Itu Ketika Ketika Kepedulian Makanya Darah Lagi-lagi Basic Itu Darah Begitu Sudah Darah Mendidih Muncul Kepedulian Disitu Namanya Darah Kalau Darah Naik Udah Gak Mikir Orang Saya Berkali-kali Mendapati Itu Gak Tahu Dimana Tempat Nah Itu Keberanian Dalam Kebenaran Jadi Selama Ini Saya Lihat Kenapa Kegagalan Program Bagus Bagus Gak 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 Kenapa Kemungkinan Gak Jalan Terhambat Itu Karena Sebuah Keberanian Yang Tidak Ada Darah Kurang Didihkan Jadi Jangan-jangan Mendidih Sementara Pakai Pakai Batu Barat Itu Jadi Keberanian Kadang-kadang Kan Komprom Kompromi Kompromistik Betul Kompromis Sedikit-sedikit Apa namanya Permisif Sedikit-sedikit Ya itulah Jatuhnya Kemudian Apa Program Sehingga Apa namanya Seringkali Apa namanya Yang Apa namanya Terhambat Terhambat oleh Sebuah Kepentingan Kepentingan Nah Nah itulah Kadang-kadang Ada orang yang bilang Politik memang harus Harus Lincah Harus Harus Apa namanya Taktis Taktis Tricky Gitu ya Terhambat Tricky itu Dekat-dekat Dengar sulap Agak sulap Agak sulap Tidak bisa Menipu Ya Akhirnya gitu kan Akhirnya jadi Hipokrit Ya Ya bisa juga Bisa sampai pada tahap Hipokrit Tapi kan kita menemui Beberapa Founding father Juga yang Tentu Tentu berpolitik Tapi ada juga yang Kalau memang Waktunya berani Berani Ya kan Ada Soekarno Kita lihat Ada Ya Kalau Tokoh DNU Ambah Hashim Masyari Ya waktunya Melawan Melawan Waktunya Tidak kompromi Tidak kompromi Kalau Sekalipun Kompromi Itu Lebih pada Melihat kemaslahatan Misalnya Dia tidak kompromi Dia terlalu berani Tapi santrinya terburu Semua Misalnya Ya Maahnya Nah ini Perhitungan juga Ya Nah Tapi waktunya berani Harus berani Tanda tanganlah Resolusi jihad Kita tempur Ya kan Pecahlah 10 November Di Surabaya Itu karena Salah satu Pengawalnya Resolusi jihad Mbah Hashim Tanggal 22 Oktober Yang kita kenal sekarang Dengan hari santri Dan begitu Bercanda dalam ronda Bukan hanya di waktu malam Pagi siang Bukan hanya di waktu malam